Sebagai tim ses Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, Thomas Lembong memberikan pandangan yang cermat terkait program DP 0% yang pernah diterapkan di masa lalu. Dalam suatu wawancara, Lembong merinci beberapa pertimbangan dan tantangan yang dihadapi selama masa penerapan program tersebut. Lembong menanggapi pertanyaan mengenai keberhasilan program DP 0% menjelaskan bahwa walaupun beberapa ribu unit perumahan telah berhasil dibangun, masih terdapat kendala yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah resistensi dari sektor perbankan. Lembong mengakui bahwa perbankan memiliki kekhawatiran terkait risiko kewangan yang mungkin muncun akibat program ini. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memperoleh dukungan dan keberpihakan pemerintah untuk mengatasi resistensi tersebut. Selain itu, Lembong juga menyentuh isu perubahan mentalitas perbankan yang dibutuhkan agar program DP 0% dapat berjalan lancar. Beliau menjelaskan bahwa hal ini memerlukan langkah-langkah konkret untuk menghilangkan persepsi risiko yang selama ini dihadapi oleh perbankan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan aplikasi program serupa di masa depan, terutama jika Anies Baswedan menjadi presiden, Lembong menyampaikan bahwa perubahan konseptual dan dukungan penuh dari pemerintah akan menjadi kunci keberhasilan. Meskipun ada kerumitan dalam menghadapi resistensi dari sektor perbankan, Lembong menilai bahwa dengan langkah-langkah yang tepat, program DP 0% tetap bisa diaplikasikan. Sebagai tim ses Anies Baswedan, Thomas Lembong menunjukkan sikap antisipatif terhadap kendala-kendala yang mungkin muncul dalam mewujudkan program DP 0%. Meski demikian, ia juga menyeratkan bahwa solusi bagi kesuksesan program ini terletak pada peran aktif dan dukungan kuat dari pemerintah dan perbankan. Dengan begitu, program DP 0% bisa menjadi solusi yang efektif dalam memfasilitasi akses perumahan bagi masyarakat. Terima kasih.